Kiyai Haji Maftuh Bastul Biri Kiyai Haji Nawawi Abdul Aziz Pempesanur Ngerukam Bantul dan di Pondok Pesantren Yan Buul Quran Kudus di hadapan Kiyai Arwani Amin Kudus. Kiyai Maftuh juga pernah belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Pesantren Sarang Rembang Jawa Tengah. Dari petualangan ilmunya ini, beliau akhirnya berlabuh di Lirboyo menjadi menantu Kiyai Marzuki Dahlan. Beliau bukan hanya ahli dalam bidang bacaan Al-Quran, melainkan juga dalam bidang tulis-menulis Al-Quran atau Khot. Hasil karyanya dalam bidang kaligrafi cukup banyak dan sangat indah. Tidak berlebihan jika kita menggolongkan beliau ke dalam daftar para hatat handal Indonesia. Beliau menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Murotilil Quran PPM Kiyai Arwani Amin Kediri. Pesantren ini termasuk salah satu unit dari Pondok Pesantren Lirboyo yang konsen dalam mempelajari Al-Quran. Pesantren yang dirintis Kiyai Haji Maftuh Bastul Biri ini telah banyak mencetak hafiz-hafizah berkualitas sekaligus mumpuni membaca dan memahami kitab-kitab kuning atau kitab klasik Islam. Kiyai Haji Maftuh Bastul Biri juga dikenal sebagai kari dalam Semaan Al-Quran Jantikomantap untuk daerah Kediri dan sekitarnya. Beliau juga menjadi pengamal wirid Zikrul Gafilin Yagusmi. Sehingga tidak heran kalau beliau menulis biografi dan karoma singkat para wali yang disebutkan dalam wirid itu. Kiyai Haji Maftuh Bastul Biri wafat pada Rabu sore, 4 Desember 2019. Semoga kita semua bisa meneladani ahlak baik beliau. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton!